Pulangnya jasad Eril ke tanah air jadi jawaban dari sang maha kuasa atas doa kedua orang tua, Ridwan Kamil dan Atalia Praratia serta keluarga, kerabat dan halayak. Perjalanannya panjang saudara. Polisi Swiss mengevakuasi jasad Eril di pintu air Engelhalde, Baron Swiss. Di hitung dari titik awal Eril hilang saat berenang, tepatnya di lokasi Schoenostek, Sungai Are, Swiss jaraknya sejauh 5 km. Titik penemuan Eril memang 5 km dari lokasi awal, tetapi jarak total upaya pencarian lebih luas dari itu. Tim Sar Swiss menyisir Sungai Are hingga ke Dana Wallen. Bahkan Ayahanda Eril Ridwan Kamil pun turut serta menapaki tiap jengkal tepi Sungai Are. KBR Iber menyebut total area pencarian kurang lebih 30 km. Segala upaya pencarian dikerahkan dari status hilang hingga tenggelam. Ada drone thermal atau pesawat tanpa awak pendeteksi panas tubuh, drone pencari yang terbang rendah, menerjunkan penyelam, perahu, anjing pelacak, hingga komunitas masyarakat setempat dan teropong. Sampai akhirnya setelah 2 pekan, jasad Eril ditemukan di bendungan Engelhalde. Bendungan yang berdiri sejak 1909, Engelhalde yang 113 tahun membendung Sungai Are jadi perhentian terakhir Eril dan Sungai Are pun menepati janjinya. Seperti doa yang dititip Ayahanda Eril sejak awal. Wahai Sungai Are, sebagai sesama mahluk Allah SWT, aku titipkan jasad anak kami kepadamu. Atas kuasa Tuhan, Sungai Are yang dingin menjaga jasad Eril utuh hingga kembali kedekapan hangat keluarga dan menghadap sang pencipta. Friska Klarissa, Bondan Wicaksono, Kompas TV, Jakarta.